Halo Mbak Sri Halo, selamat malam Gimana kabarnya hari ini? Sehat Mbak Sri, sebelumnya kita masuk, kita mau bahas tugas yang kemarin ya sebenarnya itu tugasnya nggak salah yang Mbak kerjain cuman yang salah adalah yang salah itu soalnya karena yang saya minta kan hubungannya dari antara berpikir persepsi, sensasi tapi kan yang Mbak kirim kan definisinya masing-masing, yang sebenarnya memang definisinya itu udah benar tapi tugasnya belum sesuai gitu saya cuman mau bilang kasih feedback aja soal tugasnya kalau untuk ini sih ya kali ini saya maklumi tapi nanti maksudnya seterusnya untuk PR 2, 3 soalnya mungkin bisa diperhatikan lagi karena soal saya kan coba jelaskan apa hubungan sensasi persepsi, memori, berpikir dan mengambil keputusan mungkin karena kemarin waktu kita itu kan sangat terbatas ya udah karena tiba-tiba kan mati dari skypenya jadi belum sempat jelasin secara jelas gitu sama Mbaknya mungkin salah satunya salah disitu juga bukan bukan salah dari Mbaknya karena yang saya minta itu kenapa kita mempelajari sensasi persepsi memori berpikir dan mengambil keputusan maksudnya apa hubungan topik ini gitu kenapa kita harus mempelajarinya jadi saya mau mungkin Mbak bisa jelaskan kita belajar sensasi dan persepsi atau memori berpikir karena mungkin ini memiliki hubungan yang erat dan hubungannya itu dimana gitu bagaimana dia saling mempengaruhi satu sama lain soalnya saya hanya ingin melihat karena di kompetensinya kan tujuan dari pembelajaran ini adalah supaya Mbaknya mengerti dari sensasi persepsi memori berpikir dan mengambil keputusan jadi dari topik ini nanti bisa kita hubungkan ke ilmu komunikasi jadi saya ingin lihat bagaimana Mbak bisa menggabungkan konsep ini atau teori ini saling berhubungan kenapa kita mempelajari hal ini gitu yang saya baca dari soalnya itu Mbak seperti menjelaskan apa itu persepsi apa itu sensasi sementara yang saya minta itu hubungan antara satu dan lainnya tapi saya mengerti karena pada waktu itu tiba-tiba skypenya kan mati jadi saya gak bisa jelaskan dengan jelas gitu tugasnya jadi karena ini bukan 100% salahnya di Mbak jadi maksudnya nanti di tugas-tugas berikutnya mungkin bisa aku bisa jelaskan lagi lebih jelas tentang tugasnya dan Mbak juga bisa mungkin kalau ada yang kurang ngerti dari soalnya boleh ditanyakan gitu oke Mbak oke jadi nanti ini gak apa-apa nanti di tugas kedua mungkin saya saya masukkan juga soal yang di tugas satu jadi nanti tugasnya itu saling berhubungan juga sama tugas yang sebelumnya untuk merangkap tugas satu gak apa-apa ya Mbak ya karena memang tujuannya supaya ngerti topiknya aja sih bukan mau memberi tugas yang banyak-banyak gitu tadi Mbak dari Messenger Mbak ada pertanyaan kalau boleh tahu itu Mbak pertanyaan itu muncul ketika Mbak baca yang dimana ya itu yang negatif dan positif ya memiliki konsep negatif dan positif ya karena sebenarnya kita belum mulai maksudnya ini kita baru mulai untuk belajar self jadi nanti saya akan jelaskan ke sana juga tapi mungkin Mbak mau kita jelaskan sekarang apa nanti ketika topiknya ada di situ kadang itu bedanya di emosinya misalnya ketika Mbak tidak menyukai sesuatu belum tentu Mbak membenci hal itu jadi itu adalah Mbak tahu kan konsep emosi perasaannya dengan tidak suka dan benci itu beda misalnya misalnya ada makanan yang saya tidak suka dengan makanan itu tapi saya bisa toleransi makanan itu tapi ada yang saya benci yang artinya saya sama sekali tidak toleransi makanan itu saya tidak mau makan gitu jadi itu level emosinya berbeda tidak suka dan benci kalau benci itu di dalamnya ada ada marah ada ada perasaan marah ada perasaan perasaan emosi-emosi negatif tapi kalau tidak suka mungkin ada itu level emosinya berbeda marah mungkin tidak terlalu marah cuman ya tidak suka aja gitu tapi kalau benci itu pasti dia udah ada emosi negatif seperti marah ya ya kelemahan bisa apa aja mbak jadi itu mbak yang menjawab yang saya punya apa yang dari buku yang dari buku kalau kelemahan bisa apa saja sih biasanya memang dari karakter diri sendiri misalnya saya itu orangnya kelemahannya tidak bisa tegas atau tidak bisa marah atau kelemahannya mungkin pemalas itu semuanya ya bisa apa saja mbak jadi ini mbak udah udah merenungkan dari pertanyaan-pertanyaan itu ya sebetulnya dua 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 Ini nanti ada pembahasannya mengenai hal seperti ini Sama topiknya, itu adalah konsep diri negatif dan konsep diri positif Nanti itu juga ada kita bahas contohnya kepribadian mbak ini Ini masuknya kemana, bisa dilihat Itu menurut buku ya, menurut para ahli Saya kemarin ngasih soal itu Kalau mbak bisa menjawab soal itu, itu artinya mbak bisa dikatakan mengenal diri mbak Karena dengan memberi pertanyaan-pertanyaan tentang diri kita sendiri Itu juga bisa menandakan bahwa kita itu betul-betul mengenal diri kita atau tidak Dan itu juga bisa menunjang dengan mengetahui diri kita Itu juga bisa menunjang supaya memudahkan hidup kita lebih efektif Seperti mengetahui kelemahan, kekurangan Jadi bisa memaksimalkan kekuatan Lalu bisa minimis kekurangan kita Untuk mengerti lebih lanjut mengenai psikologi konsep diri Kita bisa mulai dari halaman 4 mbak Modul 4 diri Untuk pendahuluan mbak bisa baca yang kutipan dari Dave Talzer tentang A Child Called Tape Terima kasih 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 Melakukan kontrol positif Positif disitu Maksudnya ada sesuatu yang menguntungkan dirinya Misalnya, dalam cerita ini, dia akan mengungkapkan tentang masa lalunya yang kelam, dan dia bilang dia bisa melakukan kontrol positif atas hidupku, dia bisa melakukan hal-hal yang positif untuk, contohnya, melupakan peristiwa kelam yang dia alaminya pada sebelumnya. Nah, contoh satu melakukan kontrol positif yaitu adalah ketika dia mengatakan bahwa lubang hitam itu ada di sana, berarti dia maksudnya itu adalah kenangan buruk itu. Mungkin ada trauma atau kejadian buruk yang menimpa dia, karena katanya di sini dia mengalami penyiksaan, jadi mungkin ketika dia mengingat itu, dia merasakan mungkin sedih atau dia merasakan depresi. Jadi maksudnya, lubang hitam itu ada di sana, kejadian itu sudah terjadi, dan dia ada di sana, lalu senantiasa menunggu untuk menghisap aku dan mengendalikan nasibku selamanya. Contohnya, ketika orang yang hidup dalam masa lalu, atau ketika orang hidup dengan mengingat kembali kejadian-kejadian yang buruk menimpanya, itu sebenarnya seperti yang dikatakan di sana itu, dia menghisap aku dan mengendalikan nasibku. Di situ maksudnya, ketika kita mengingat hal buruk, tentu kita akan bersedih, dan ketika kita bersedih kita tidak bisa fokus melakukan apa-apa, bahkan secara mental kita bisa jadi depresi, jadi stres, bahkan memiliki gangguan jiwa, kejiwaan yang lain-lainnya. Tapi, di sini dia melakukan kontrol positif, dan dia katakan, tetapi itu kalau aku membiarkannya. Berarti kontrol positif yang dilakukannya adalah? Ya, kalau dia bilang, tetapi itu kalau aku membiarkannya. Berarti kontrol positif yang dilakukannya adalah dia tidak membiarkan hal itu terjadi. Yang artinya, masa lalu itu dianggapnya masa lalu dan dia mau keluar dari masa lalunya itu untuk menetap masa depan. Misalnya kita ada masalah, kontrol positif apa yang kita bisa ambil, yaitu daripada kita berlarut-larut memikirkan masalahnya, atau menangisi masalah itu. Kontrol positif yang bisa kita lakukan adalah mengambil langkah untuk memecahkan masalah itu. Itu maksudnya kontrol positif itu adalah tindakan positif. Di sini ada pertanyaan, Mbak katanya, apakah yang bisa Anda tangkap dalam kutipan tersebut? Dari yang Mbak baca itu, apa yang Mbak bisa tangkap? Ya, itu artinya bahwa kita memiliki kendali akan hidup kita. Apakah kita sedih? Apakah kita senang? Apakah kita bisa hidup kita lebih baik? Kita memiliki kendali atas diri kita. Itu maksudnya di dalam cerita dia. Jadi yang Mbak barusan menuncapan itu benar, karena dia tahu bahwa dia memegang kendali akan hidupnya, jadinya dia bisa keluar dari masalah itu. Dan itu tentunya dengan cara kita mengenal diri kita sendiri dulu. Kalau kadang kita merasa sedih, kita merasa marah karena karakteristik kita. Misalnya, Mbak ada sesuatu hal yang tidak Mbak sukai. Misalnya perilaku orang, misalnya saya paling benci kalau dibohongi. Dan ketika ada yang membohongi Mbak, Mbak selalu marah gitu. Terus marah. Tapi kalau Mbak mengenal diri Mbak, misalnya Mbak memiliki pikiran, saya paling benci kalau orang berbohong. Tapi apakah ketika setiap orang berbohong kepada saya, saya akan marah? Karena kita tahu kalau kita marah itu, itu merugikan diri sendiri kan Mbak? Jadi, kalau Mbak mengenali karakter Mbak, apa yang Mbak suka, apa yang tidak Mbak suka, jadi Mbak bisa mengendalikannya. Tapi kalau kita tidak mengenal diri kita, itu cenderung kita sangat sulit mengendalikan diri. Dan secara psikologi mungkin kita tidak sadar bahwa kita menderita di dalam diri kita. Itu untuk pendahuluan cerita dari Dave tentang orang yang selamat dari penyiksaan anak. Kita lanjut tentang konsep diri. Ini kelihatan nggak Mbak? Menurut James, ada tiga aspek Mie. Mie itu harusnya sayang. Yaitu adalah aspek material, material safe, yang tubuh dan barang milik. Lalu ada social self atau social diri, yaitu adalah kesadaran tentang bagaimana seseorang dilihat oleh orang lain. Dan ada spiritual diri, yaitu adalah kepribadian dan aspirasi psikologis seseorang. Jadi diri Mbak itu, diri kita sebagai manusia itu terbagi dari tiga. Yaitu adalah aspek material, yaitu tubuh kita, atau barang-barang yang kita miliki, apa saja material yang kita punya. Itu satunya. Lalu, social self atau diri sosial, itu hubungan kita dengan orang lain, atau bagaimana orang lain berpendapat tentang kita. dan spiritual, spiritual itu, contohnya, itu kepribadian kita, karakter kita, atau psikologi kita. Jadi, Mbak itu, atau saya, itu ditergantung oleh tiga hal. Yang pertama adalah aspek materi, aspek sosial, dan aspek spiritual. Cukup mengerti, Mbak, aspek diri menurut James? Iya. Iya. Jadi, menurut James, diri kita itu terbagi dari tiga hal. Yaitu barang-barang kepemilikan kita, Kenapa? Tubuh, barang yang Mbak punya, pakaian, semua itu kan mencerminkan diri kita. Iya. Spiritual, salah satunya itu ya, agama kita, kepercayaan kita, kepribadian karakter kita, hal-hal mental, psikologis, psikologis. Kita lanjut ke, di sini dikatakan bahwa, manusia tidak selamanya melakukan persepsi, hanya terhadap orang lain. Tetapi, persepsi pada diri sendiri, adalah salah satu hal penting juga. Konsep diri menurut Charles Horton, kita coba membayangkan diri kita, sebagai orang lain dalam benak kita, atau disebut juga dengan looking glass south, cermin diri. Seperti kita melihat di cermin, kita bisa menilai apa yang kita lihat di hadapan kita. Menurut mbak, kita, kita, kita gak selamanya hanya, kita buka, kita gak selalu, hanya bisa menilai orang lain. Oh, dia itu begini sifatnya, dia itu begitu sifatnya. Tapi, kita juga bisa menilai diri kita sendiri. Mbak, pernah gak, misalnya lagi bercermin, lalu berpikir, oh, aku itu orangnya, kalau senyum ternyata cantik ya. Aku itu orangnya begini, aku itu orangnya begitu. Jadi, kita menilai diri kita sendiri. Pasti, pasti, itu pertama orang lain yang berpikiran bahwa mbak itu cerewet. Lalu, mbak sendiri melihat mungkin, apakah saya ini orangnya cerewet, itu artinya adalah cermin diri. Mbak mempersepsi diri mbak sendiri, atau mbak melihat, mbak melihat diri mbak sendiri dengan, seperti memberikan pertanyaan tentang diri mbak, apakah ini saya, itu disebut dengan cermin diri. Kita masuk ke pengertian dari konsep diri, menurut Baron and Birney, itu katanya, diri itu adalah pusat dari dunia sosial setiap orang. Lalu, dari buku juga dikatakan, konsep diri adalah pikiran dan keyakinan seseorang terhadap dirinya sendiri. Lalu, ada juga mengatakan, konsep diri adalah persepsi yang bersifat fisik, sosial, dan psikologis mengenai diri kita yang didapat dari pengalaman dan interaksi kita dengan orang lain. Ada juga konsep diri adalah sekumpulan keyakinan dan perasaan seseorang mengenai dirinya, baik itu perasaan positif maupun perasaan negatif. Jadi, arti diri ini adalah itu semuanya, mulai dari pikiran kita, keyakinan kita, atau psikologis mengenai diri kita, atau pandangan terhadap diri kita, baik itu negatif maupun positif, itu semuanya disebut dengan konsep diri. Dan itu semua didapat dari pengalaman dan interaksi kita dengan orang lain. Bagaimana, Mbak, konsep diri itu? Singkatnya adalah semua pandangan atau persepsi tentang diri kita. Itu disebut dengan konsep diri. Yang mencakup fisik, sosial, dan psikologis. yang mencakup diri kita. Diri kita kan tadi ditentukan oleh tiga hal ini, jadi semua yang kita pikirkan mengenai tiga hal ini, itu disebut dengan konsep diri. semua yang ada di diri dalam diri kita, yang kita pikirkan tentang diri kita, itu disebut dengan konsep diri. konsep diri dari Harry katanya, jika kita diterima oleh orang lain, dihormati, dan menerima diri kita, maka kita akan bersikap menghormati dan menerima diri kita. bagaimana pendangan menurut Mbak bagaimana tentang statement ini? terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini kita sering ya, hidup kita itu ditentukan oleh orang lain. Misalnya kalau orang lain tidak menghormati kita, atau orang lain tidak menerima diri kita, kita juga cenderung memperlakukan diri kita begitu juga, Mbak. Kadang-kadang kita suka dipengaruhi dengan cara orang lain memperlakukan kita. Gimana kalau tiba-tiba ada orang datang sama Mbak, terus dia maki-maki Mbak, berkata kasar tentang Mbak, atau mungkin hal ini sering terjadi sama Mbak hal gitu. Jadinya Mbak karakternya jadi keras atau enggak? Kenapa? Kenapa? Oh, oke. Jadi Mbak, konsep diri dari aspek Sullivan ini mungkin agak sedikit tidak setuju ya. Oh ya, enggak apa-apa. Ini juga, apa namanya, kita bebas memberikan pendapat. Terus ini dikatakan, konsep diri sangat penting dipelajari dalam psikologi sosial karena konsep diri mempengaruhi perilaku seseorang, terutama dalam menanggapi dunia dan pengalaman. Jadi, dengan mengetahui diri kita sendiri, konsep diri kita, hal itu juga mempengaruhi perilaku kita, mempengaruhi dunia sosial kita terhadap orang lain. Jadi, kenapa kita harus belajar dalam, belajar hal ini dalam komunikasi? Karena cara orang berkomunikasi itu juga dipengaruhi oleh konsep diri dia, dipengaruhi oleh karakter seseorang. Jadi, hal ini sangat berkaitan. Orang yang sangat orang yang, seperti dikatakan, misalnya orang yang menghormati orang lain atau dia merasa menghormati dirinya sendiri, itu cara berkomunikasinya pasti beda. Jadi, kita harus, konsep diri ini juga mempengaruhi cara orang berkomunikasi. Oleh sebab itu, faktor-faktor dari komunikasi itu ada banyak. Salah satunya inilah konsep diri. Berikutnya adalah konsep diri ini berasal dari mana? Yang pertama adalah self-esteem. Self-esteem itu artinya self-esteem itu artinya adalah harga diri atau kepercayaan diri. kayaknya ini. Kayaknya, apa saya, PPT-nya ada ke hub. Di sebelum ini harusnya ada yang lain. Mbak, coba buka halaman 4.5. yang ada pertanyaannya, yang mirip. Ya, tadi kan konsep diri ada tiga. Yang ini. ada sosial, ada material, ada sosial, dan spiritual. Di sini juga di, apa namanya, di dalam buku ini juga diceritakan tentang pembagian dari pertanyaan ini. yang terakhir, yang pertama itu persepsi secara psikologi. Yaitu adalah tentang watak karakteristik mbak. Yang kedua itu tentang sosial. Bagaimana mbak di lingkungan sosial mbak. Yang ketiga itu mengenai material atau fisik. yaitu adalah penampilan, menarik atau tidak, tubuh saya kuat atau tidak. Ini menurut saya cukup menarik nanti kalau mbak baca untuk menjawab pertanyaannya sendiri sebagai sebagai ini ya, cerminan diri untuk mengenal diri kita lebih dalam lagi. sumber-sumber konsep diri. Yang pertama ada self-esteem. Tadi apa mbak? Bukan mbak, halaman 4.6. yang pertama yang pertama adalah self-esteem atau harga diri. Self-esteem adalah penilaian baik positif atau negatif individu terhadap diri sendiri. Tingginya self-esteem merujuk pada tingginya estimasi individu atas nilai, kemampuan, dan kepercayaan yang dimilikinya. sedangkan self-esteem yang rendah melibatkan penilaian yang buruk akan pengalaman masa lalu dan pengharapan yang rendah bagi pencapaian masa depan. Self-esteem itu selain dalam bahasa Inggris itu artinya kepercayaan diri. Jadi sumber-sumber dari cara kita melihat diri kita itu dipengaruhi oleh harga diri kita atau kepercayaan diri kita. Jadi jika kita memiliki kepercayaan diri yang rendah, yang pertama tinggi. Kalau kita memiliki kepercayaan diri yang tinggi, kita jadi memiliki kemampuan apa namanya? Kemampuan dan kepercayaan yang tinggi terhadap diri kita. Misalnya, oh aku itu orangnya pasti aku bisa melakukan ini. Jadi mbak memiliki pandangan yang positif tentang diri mbak. Tapi kalau sebaliknya, kalau mbak memiliki kepercayaan diri yang rendah, minder, atau mbak sering mengatakan hal-hal negatif tentang diri mbak. Misalnya, aku itu orangnya bodoh, aku tidak baik. Nah, itu biasanya katanya akan pengharapan apa namanya? Bisa pencapaian masa depannya itu katanya bisa rendah. coba buka halaman 4.7. Self-esteem itu pandangan mbak terhadap diri mbak sendiri. Misalnya, ketika mbak berpikir bahwa hal buruk tentang mbak, berarti mbak memiliki self-esteem yang rendah. Tapi, kalau mbak selalu apresiasi apa yang mbak lakukan, itu biasanya orang yang memiliki harga diri atau kepercayaan diri yang tinggi. Katanya, katanya setiap orang mengingini harga diri yang tinggi. Mengapa demikian? Menurut Fog dan Hock, alasannya adalah harga diri yang positif membuat orang merasa nyaman dengan dirinya di tengah kepastian akan kematian yang suatu waktu akan dihadapinya. Harga diri yang positif membuat orang dapat mengatasi kecemasan, kesepian, dan penolakan sosial. Jadi, itu manfaatnya dari kepercayaan diri yang tinggi atau konsep diri yang positif. Mbak Percaya ini orang yang sering positif berpikir atau positif untuk dirinya sendiri, memikirkan diri sendiri, biasanya dia orang yang lebih sukses daripada orang yang melihat dirinya dengan pandangan yang negatif. Misalnya, ah, aku itu nggak bisa melakukan hal ini, aku itu orangnya memiliki kemampuan yang tidak baik. Pak Percaya nggak seperti itu? Ya, jadi yang dimaksud. Ya, ya, jadi sub-extin di sini adalah harga diri atau kepercayaan, kepercayaan diri yang dibagi dua, yaitu adalah positif dan negatif. jadi tadi yang baru kita bahas adalah yang positif. Katanya, kalau kita positif itu kita bisa mengatasi kecemasan, kesepian, dan penolakan sosial, karena apa yang kita rasakan itu tergantung pikiran kita. Kalau kita memikirkan hal yang buruk, tentulah perasaan kita akan buruk. Jadi, orang yang berpikir positif, memikirkan hal yang baik, biasanya dia bisa mengatasi kecemasannya dan kesepiannya atau masalah-masalah yang lainnya daripada orang yang berpikiran negatif. Di sini katanya dulu, orang yang memiliki harga diri rendah dianggap sebagai akar dari berbagai penyakit sosial. Contohnya, katanya, orang yang memiliki harga diri rendah itu mereka cenderung melakukan penyalahgunaan obat-obatan, lalu memiliki prestasi yang buruk, mengalami depresi, serta melakukan tindakan kekerasan. Dan itu disebabkan oleh harga diri yang rendah. Tapi, ada juga mbak negatif dari memiliki harga diri yang tinggi. Contohnya, dia jadi narsis, terlalu kepedean, jadi kesannya kan kayak sombong, terus dia juga bisa jadi bullying, bullying itu artinya dia mengejek orang lain, karena terlalu percaya dirinya, dirinya. Sering gak melihat orang yang mungkin dia sangat pintar, dan karena dia sangat pintar, dia mengejek-ngejek orang yang memiliki mungkin intelligence yang rata-rata atau di bawah, di bawah rata-rata. jadi itu ada negatif, ada positifnya. Tapi kalau bisa boleh pilih, kita pilih yang mana, yang di tengah-tengah gitu ya, mbak. tapi sisi lain bisa ngambil positifnya, mbak. Misalnya kalau ada yang bilang mbak cerewet, ya saya cerewet karena saya mungkin peduli atau karena saya cerewet karena saya orangnya ingin semuanya bayi untuk ke depannya, gitu. Cerewet gak selalu yang negatif sih. Lalu berikutnya ada katanya, jadi self-esteem ini, harga diri ini, itu adalah komponen dari konsep diri. dan konsep diri itu terbagi dari dua, yang pertama adalah komponen kognitif atau self-image dan komponen afektif yaitu adalah harga diri. Itu contohnya komponen kognitif yang disebut juga dengan citra diri, komponen ini berhubungan dengan pikiran, citra diri yang meliputi kecerdasan, kepercayaan diri, daya tarik fisik, tujuan hidup, kedudukan, dan peranan sosial, kesukaan orang lain pada dirinya. Jadi, ketika kita berbicara mengenai konsep diri, konsep diri, yaitu adalah self-esteem atau harga diri, ada dua komponen. Yang pertama itu, mbak, komponen kognitif, yaitu adalah ketika kita berpikir mengenai diri kita atau menilai diri kita. Seperti ketika kita menilai apakah kita itu orangnya pintar, apakah saya itu orangnya cantik enggak, atau baik enggak, itu disebut dengan komponen kognitif. Kalau komponen afektif, itu juga sering disebut dengan self-esteem, komponen yang berhubungan dengan perasaan harga diri, self-esteem meliputi perasaan, penyusahaan diri, penerimaan diri, dan penghargaan dan pujian. Contohnya, misalnya, contoh dari kognitif ya, mbak, misalnya, mbak, memikirkan diri, mbak, oh, saya itu, saya itu orangnya enggak suka, enggak suka membaca atau malas membaca. Terus, komponen afektif dalam kasus ini, mbak, pasti berpikir, iya sih, membaca itu kan memang bosan banget, lebih bagus mendengar. Jadi, itu seperti mbak mencoba untuk menyetujui alasan-alasan atau citra diri mbak, gitu. mengerti enggak, mbak? ya, ya, benar, ya. Jadi, setiap kali kita, ya, setiap kali kita memikirkan hal ini, misalnya, misalnya hal yang negatif, kita selalu memberi alasan atau apresiasi mengenai hal tersebut. Ini di buku, kalau di buku, dia diceritakan, masih 4.7, dia bilang, saya ini bodoh, itu komponen kognitifnya. Kalau afektifnya, dikatakan disini, tapi saya seneng sih, jadi orang bodoh, gitu. Jadi, dia mencoba untuk me, dia mencoba untuk apa sih namanya, membelah pandangannya terhadap dirinya sendiri, gitu, mbak. Jadi, dia seperti melakukan ini untuk menjaga harga dirinya, gitu. Sering gak sih, mbak, kita lihat orang, kita memberitahukan dia tentang sifat buruknya, mungkin, atau apapun lah tentang dia, tapi dia memiliki alasan-alasan untuk menjaga harga dirinya, gitu. Ya. Itu komponen afektif, mbak, yang terakhir kali mbak bilang. Tapi, dalam hal ini dikatakan, tidak dikatakan apakah afektif itu salah atau tidak, tapi kalau itu cuma dia ingin melihat konteks secara umum. Jadi, ketika kita memiliki pandangan tentang citra diri kita, di situ juga ada juga harga diri di sana, gitu, mbak. Ya, tidak masalah. Itu mekanisme pertahanan diri namanya, mbak. Oke, kita lanjut. Yang kedua, yang pertama tadi ada self-esteem, yang kedua ada namanya social evaluation. Evaluasi sosial atau pendilaian sosial. Katanya, evaluasi sosial terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah appraisal and direct feedback. Reflected appraisal, yaitu adalah pantulan penilaian bahasa indonesianya. Ini, mbak, sering mungkin ketemu kenapa ini banyak banget konsepnya berbahasa-bahasa inggris. Karena biasanya kan ini hasil dari pemikiran orang-orang western people atau orang-orang dari luar. jadi kadang-kadang lebih baik memakai bahasa aslinya. Seperti disini dikatakan namanya adalah reflected appraisal atau bahasa indonesia adalah pantulan penilaian. Kadang-kadang kita mikirnya pantulan penilaian agak aneh. gitu. Iya gak sih, mbak? Tapi karena kebetulan saya belajar jurusannya bahasa inggris, ketika saya mendengar reflected appraisal, saya langsung mengerti konsepnya. Jadi itu kenapa sering dalam bahasa inggris itu cocok kalimatnya kenapa dalam bahasa indonesia kok aneh. Itu juga dipengaruhi banyak hal sih. Tapi saya cuma mau cerita sekilas aja tentang itu. dalam reflected appraisal katanya ketika kita menyimpulkan pendapat orang lain tentang kita dan kemudian memakai pendapat tersebut sebagai pendapat anda sendiri. Anda memantulkan penilaian orang lain menjadi penilaian anda sendiri terhadap diri anda. Gimana ya, mbak? tapi di sini dia dalam teori evaluasi sosial. Sosial berarti berkaitan dengan orang lain atau objek lain. Tapi ini sering terjadi mbak. Kayak mbak barusan tadi kasih contoh pendapat orang lain mengatakan mbak cerewet. Tapi mbak berpikir sendiri kan aku ini orangnya cerewet gak ya? Terus kadang-kadang mbak juga berpikir iya, aku ini orangnya cerewet. Atau orang lain berkata oh mbak itu orangnya gak tegaan. Terus mbak juga berpikir sendiri iya, aku itu memang tidak tegaan orangnya. Jadi orang lain yang memberikan evaluasi terhadap mbak dan mbak setuju dengan apa yang orang lain katakan. Tidak selalu yang negatif bisa juga yang positif. Jadi pendapat orang lain tentang diri kita kita refleksikan menjadi evaluasi diri kita sendiri. Jadi kita refleksikan atau kita pantulkan menjadi penilaian terhadap diri kita sendiri. Kalau contoh diri-diri saya sih itu sering sih misalnya ada yang memberikan tanggapan kepada saya oh Irna kamu itu orangnya begini begini lalu saya mungkin tanya diri saya sendiri oh ya memang saya orangnya seperti itu jadi kita orang lain memberikan kita penilaian dan penilaian itu kita terima dan kita mengambil penilaian itu terhadap diri kita ini bisa jadi sering terjadi bisa jadi enggak tapi ketika itu terjadi itu disebut dengan reflective appraisal atau pantulan penilaian lalu yang kedua adalah direct feedback direct feedback adalah teori kepribadian yang menunjukkan pentingnya umpan balik langsung bagi aktualisasi diri atau self-actualization yaitu perkembangan terhadap peningkatan kemampuan seseorang berdasarkan teori kepribadian humanitis kemungkinan besar Anda akan menjadi orang dewasa yang bahagia dan sehat jika Anda menerima direct feedback atau penghargaan secara positif oleh orang lain tanpa syarat bahwa cinta untuk Anda tidak tergantung pada perilaku pertama ini dari buku kadang-kadang direct feedback itu artinya artinya adalah mbak umpan balik secara langsung contohnya umpan balik secara langsung adalah ketika mbak melakukan sesuatu lalu orang berkata kepada mbak wah bagus bagus sekali hasilnya oh cantik sekali itu disebut dengan direct feedback jadi direct itu artinya secara langsung feedback itu adalah umpan balik atau opini terhadap atau pandangan orang terhadap diri kita dia memberikan hasilnya gitu misalnya mbak tadi mbak kemarin ngirim saya tugas mbak bisa bilang ke saya miss atau bu feedbacknya mana yaitu adalah tanggapannya mengenai tugas saya itu apa jadi direct feedback disini itu adalah penilaian tapi yang secara langsung kalau tadi kan itu apa namanya yang bersifat diberitahukan orang ke kita dan kemudian kita memakai penilaiannya sebagai penilaian terhadap diri kita juga tapi kalau direct feedback ini apa namanya itu dia bersifat lebih langsung penilaiannya gitu katanya mari kita lihat contohnya biar kita lebih lebih mengerti atau bisa jadi makin dingin mbak buka bukunya halaman 4.9 yang di direct feedback oke kalau di buku saya 4.9 bisa mbak tolong bacakan berikutnya Menurut saya Direct feedback ini memang Dalam konteks Budaya Indonesia sih jarang Contohnya misalnya Oh saya aja deh Dulu ketika saya melakukan Banyak hal di rumah atau Mungkin Mengerjakan Membersihkan rumah Biasanya orang tua kita jarang kan Bilang wah rumahnya bersih sekali Kamu bersihkan, oh anak pandai Anak pintar, sering gak mendapatkan Hal begitu mbak Ya makanya dia bilang Itu Apa namanya feedback yang seperti ini Katanya jarang, mungkin Itu menurut saya karena budaya sih Tapi di Taiwan sering ya, sering gak? Atau jarang juga ya Soalnya Misalnya Ketika anak-anak kecil kan Biasanya Oh piaulia Langsung bilang Cantiknya Cantiknya Gitu kan Sering dikasih Direct feedback kan Ya Jadi Terus Katanya Mari lihat contohnya ini mbak Ketika Anda kecil Orang tua Anda Mungkin berulang kali Mengatakan Kami sangat bangga Jika kamu melakukan Yang terbaik Di sekolah Di sini Dalam hal ini Direct feedbacknya Ketika dia mengatakan Kami sangat bangga Sekali Kepada kamu Itu Direct feedbacknya Tapi Di sini ada lagi Dilanjutkan Kami sangat bangga Jika kamu melakukan Yang terbaik Di sekolah Itu Direct feedbacknya Tapi katanya Jika demikian Anda akan mengembangkan Konsep yang rendah Karena Anda merasa Cinta Atau penghargaan Dari orang lain Memiliki syarat Yaitu Tergantung pada Perilaku Anda Berdasarkan teori Humanitis Kemungkinan besar Anda menjadi orang dewasa Yang bahagia dan sehat Jika Anda menerima Feedback Atau penghargaan Secara positif Bagi orang lain Tanpa syarat Bahwa cinta Untuk Anda Tergantung perilaku Tertentu Ini sebenarnya Dari buku ini Dia Menggabungkan Dua konsep Pertama Dia menceritakan Tentang direct feedback Dan kemudian Dia menggabungkan itu Dengan Self-konsep Yaitu Yang kita pikirkan Terhadap Feedback itu Jadi Pertama Kita harus tahu dulu Direct feedback itu Yang barusan kita bicarakan tadi Mbak Pendilaian langsung Seperti Wah kamu cantiknya Wah kamu pintarnya Itu disebut dengan Direct feedback Tapi Dari direct feedback itu Kenapa kita bisa Bahagia Kenapa kita bisa Merasa tidak bahagia Karena Contohnya yang pertama Dalam psikologi Dikatakan Biasanya Kalau orang yang Cenderung Dari kecil Menerima dukungan Atau Menerima Pandangan positif Dari keluarganya Biasanya dia Tumbuh menjadi Anak yang percaya diri Tapi Kalau yang kedua Seperti contohnya Kami sangat banggar Kepadamu Jika kamu bisa Melakukan Jika kamu bisa Melakukan yang terbaik Di sekolah Anak itu juga Bisa berpikir Wah ketika saya Tidak melakukan Hal yang terbaik Di sekolah Berarti orang tua saya Tidak bangga dong Gitu mbak Jadi dia bisa negatif Dan bisa positif Gimana mbak Contohnya gimana mbak Oh Itu Bukannya Oh di buku mbak Itu ya Direct feedback ya Di buku saya Itu Namanya Overjustification Oh iya Tidak ada Kalau gambar 4.2 Ada gak mbak Halaman 4.10 Itu ada Aduh Susah ini Iya Soalnya buku kita Buku kita Beda Jadi Di dalam buku ini Ada gambar Orang Karena buku saya Buku baru Edisi 3 Edisi berapa Oh iya Ini itu Lanjutan dari Edisi Ini lanjutan dari Edisi mbak Yang artinya lebih lengkap Sudah diperbaharui Jadi pada gambar ini Ada gambar orang tua Yang bersama anaknya Ayahnya satu Dia lagi gendong anaknya Yang satu lagi Ibunya lagi Megang tangan anaknya Jadi ini gambarnya Keluarga harmonis Jadi katanya Anak Orang tua Bagi anak Adalah salah satu Sumber terpenting Yang memberikan Direct feedback Yang membentuk Konsep diri anak Jadi misalnya Kalau dari dulu Orang tua Berkata kepada Anaknya Dasar kamu Orangnya bodoh Atau kamu itu Pemalas Atau semua yang negatif Jadi anak itu Memikirkan dirinya Hal negatif juga Karena dia sudah terbiasa Mendengar Direct feedback Penilaian dari keluarganya Yang mengatakan Hal yang buruk Kepadanya Tapi Ketika orang tuanya Mengatakan direct feedback Yang positif Anak itu juga Konsep dirinya Bisa tumbuh Menjadi positif Ya itu Kalau sebelumnya Kita belajar Bahwa Karakteristik orang itu Dipengaruhi Oleh lingkungannya Salah satunya adalah Lingkungan keluarga Dan Dalam lingkungan keluarga itu Salah satunya Juga adalah Direct feedback Jadi karakter kita itu Juga Dipengaruhi oleh Direct feedback Dari orang Orang yang terdekat kita Atau disebut dengan Significant orders Jadi Evaluasi sosial Ada dua Yang pertama Kita Yang pertama adalah Reflected appraisal Atau Cara kita Cara kita melihat Apa namanya Penilaian kita itu Dipantulkan dari penilaian orang lain Yang kedua adalah Direct feedback Atau Penilaian secara langsung Empan balik secara langsung Yang ketiga Si Teori-teori dari konsep diri Yang pertama adalah Social comparison Yaitu adalah Teori perbandingan sosial Yaitu adalah Bagaimana perbandingan dengan orang lain Mempengaruhi keyakinan kita Self-perception theory Teori persepsi diri Menguji hubungan Antara tindakan ini Pemahaman kita Terhadap sikap Dan tujuan kita Hmm Kita baca deh mbak 4.10 Social comparison Perbandingan sosial Social comparison Iya Tapi Perbandingan sosial mbak Iya Dan tujuan kita Oke mbak Jadi Menurut ahli Sosial modern Katanya Untuk mengetahui diri kita Seperti apa Kita sering melakukan Perbandingan Terhadap orang lain Dengan demikian Kita membuat orang lain Menjadi sumber informasi Mengenai diri kita Sejauh ini Setuju enggak mbak Dengan Perbandingan sosial Jadi kita Jadi kita sering sih Menurut saya Membandingkan diri kita Dengan orang lain Dan itu Kita lakukan Untuk Mengetahui Tentang diri kita juga Kalau Tidak ada yang Kita bandingkan Mungkin Kita enggak terlalu Mengenal Diri kita Misalnya Saya enggak tahu Kalau saya orang itu Saya itu orangnya Mungkin tidak sabaran Saya tahu itu Ketika saya melihat orang Yang lebih sabar dari saya Dari situ saya sadar Wah ternyata Saya selama ini Tidak terlalu Sabaran orangnya Jadi kita Dengan membandingkan orang lain Kita juga bisa Mengenal diri kita Di sini Dikatakan bahwa Ada Empat prinsip dasar Kenapa orang melakukan Social comparison Yang pertama Katanya Setiap orang memiliki Keyakinan tertentu Kita Melakukan Social comparison Perbandingan sosial Karena kita percaya Setiap orang memiliki Keyakinan tertentu Benar atau tidak Mbak? Yang kedua adalah Bahwa penting Bagi keyakinan kita Untuk Menjadi benar Maksudnya di sini adalah Mbak misalnya Memikirkan Sesuatu tentang Mbak Ketika Mbak Membandingkan itu Dengan orang lain Mbak jadi sadar Oh iya benar Tentang diri saya Mengerti gak? Misalnya Mbak Dalam ujian Dapat nilai A Lalu Mbak berpikir Mbak pintar Lalu Mbak Membandingkan dengan Orang-orang di sekitar Mbak Oh gak ada yang Dapat nilai A Wah benar saya memang pintar Atau Contoh lainnya Atau Wah saya Saya orangnya Sangat berani Lalu Mungkin Dengan patokan Selamat menikmati